Intro Hai 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 Sobat Ceria Siapa disini yang sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Kasabrina? Tentunya hanya di Dunia Ceria Sahabat ceria cerita kita hari ini sangat seru loh Oh iya seperti biasa hari ini Kasabrina tidak hanya mengajak sahabat ceria di rumah untuk membaca bersama Melainkan juga menyanyi bersama Asik Tanpa berlama-lama lagi langsung saja yuk kita mulai membaca cerita kita hari ini Judul cerita yang akan kita baca bersama hari ini adalah Satu dua tiga main bersama Buku ini ditulis oleh Puan Dinar dan diilustrasikan oleh Salestinus Buku ini diterbitkan oleh PT Pibo Media Anak dan dapat kalian baca melalui BacaPibo.com Ayo sahabat ceria di rumah siapa yang ingin ikut bermain bersama? Ayo 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 Sudah siap? Baiklah kalau semua sudah siap kalian harus duduk yang manis dulu ya Karena sebentar lagi kita akan segera membaca cerita hari ini Satu dua tiga main bersama Rino ingin main tapi ia tak suka main sendiri Sahabat ceria kita kenalan yuk dengan teman baru kita hari ini Ini dia Rino dia adalah anak badak Hmm hari ini Rino ingin sekali bermain nih sahabat ceria Tapi ia tidak suka main sendiri Tenang Rino karena Kak Sabrina dan sahabat ceria di rumah semuanya Mau kok menjadi temanmu Benar kan sahabat ceria? Ajaklah beberapa temanmu main di sini Kata ibu Benar Rino Supaya kamu tidak sendirian Kamu lebih baik mengundang teman-temanmu untuk datang ke rumah Wah Rino jalan ke hutan sahabat ceria Mencari teman bermain Teman-teman Teman-teman Dimana kalian? Di perjalanan Rino bertemu satu ekor anak gajah Wah akhirnya Hmm tapi apakah anak gajah ini mau bermain dengan Rino ya sahabat ceria? Rino pun berkata kepada anak gajah tersebut Kamu mau main bersama di rumahku Dan Tara Anak gajah itu pun mau bermain bersama Rino Sekarang Rino dan anak gajah lanjut berjalan Setelah Rino dan anak gajah berjalan-jalan Mereka bertemu dengan dua anak jerapah Kalian mau main bersama di rumahku? Tanya Rino Asyik Ternyata anak jerapah ini mau bermain bersama dengan Rino dan juga anak gajah Sekarang Rino dan teman-temannya kembali berjalan masuk ke dalam hutan Di perjalanan sahabat ceria mereka bertemu kembali dengan tiga anak beruang Hai beruang Rino bertanya kepada mereka Kalian mau bermain bersama di rumahku? Dan ternyata ketiga anak beruang tersebut juga mau bermain bersama dengan Rino Rino dan teman-temannya tiba di tepi sungai Apakah kali ini Rino juga akan bertemu dengan teman-teman lainnya? Betul sekali sahabat ceria Rino dan teman-temannya bertemu dengan empat anak harimau Rino bertanya Kalian mau main bersama di rumahku? Hmm bagaimana kalau menurut sahabat ceria di rumah? Apakah empat anak harimau ini mau bermain dengan Rino dan juga teman-teman lainnya? Rino ingin bermain Tapi ia tak suka sendiri Lalu ia pergi ke dalam hutan Dan bertemu dengan banyak teman Oh senangnya Oh senangnya Oh senangnya Bertemu dengan banyak teman Oh senangnya Oh senangnya Kini Rino tak sendirian Wah Kak Sabernya jadi penasaran Kira-kira keempat anak harimau itu Mau tidak ya berteman dengan Rino Kita lanjutkan ceritanya yuk sahabat ceria Wah sahabat ceria Ternyata benar Keempat anak harimau tersebut pun Mau menjadi teman Rino Wah sahabat ceria Ketika Rino dan teman-temannya Menemui keempat anak harimau tersebut Ternyata di dalam air Kelima anak buaya ini juga melihat pembicaraan mereka Dan kelima anak buaya ini berkata kepada Rino Kami juga ingin main bersama di rumahmu Wah kalau begitu semakin banyak dong ya teman-teman Rino Setelah itu Rino dan teman-teman kembali melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan Di dalam hutan mereka lalu bertemu dengan enam anak kuda Rino bertanya kembali kepada enam anak kuda tersebut Kalian mau main bersama di rumahku Dan benar saja ke enam anak kuda itu pun Mau berteman dengan Rino dan main di rumahnya Kini Rino dan teman-temannya kembali berjalan ke tengah hutan Wah lihat sahabat ceria Sudah semakin banyak saja ya teman-teman Rino Coba kita lihat ada anak jerapa Ada anak gajah Beruang, harimau dan juga kuda Lalu di perjalanan Rino bertemu dengan tujuh anak monyet Wah pasti mengemaskan sekali ya Rino kembali menanyakan hal yang sama kepada anak-anak monyet tersebut Yuk main bersama di rumahku ajak Rino Dan tadaaa Anak-anak monyet itu pun mau bermain dengan Rino Waduh kak Sabrina sampai pusing nih Sudah berapa banyak ya sekarang teman-teman Rino Lalu di perjalanan Rino melihat ke arah ranting pohon Di sana ada delapan anak burung Rino kembali mendekati anak burung tersebut Dan bertanya Kalian juga mau main bersama di rumahku? Dan anak burung itu juga mau loh sahabat ceria menjadi temannya Rino Wah kalau begini temannya Rino bukan kak Sabrina dan sahabat ceria di rumah saja dong Dan Rino juga bertemu dengan sembilan anak Tupai yang mau menjadi temannya Kami semua ingin main bersama di rumahmu kata Tupai Wah sahabat ceria lihat teman-teman Rino sangat banyak sekali Hmm kak Sabrina jadi lupa tadi ada berapa jumlah teman-teman Rino ya Rino dan teman-temannya kembali ramai-ramai berjalan Dan di perjalanan pulang menuju rumah Rino dan teman-temannya bertemu dengan 10 kupu-kupu Rino bertanya kepada kupu-kupu Kalian mau main bersama rumahku sudah dekat Dan 10 kupu-kupu itu pun mau bermain dengan Rino dan juga teman-teman lainnya Rino yang sudah sampai di rumahnya langsung menghampiri ibunya dan berkata Bu aku mengajak beberapa teman untuk main bersama Betapa terkejutnya ibu melihat siapa saja yang datang bertemu 1 anak gajah, 2 anak jerapah, 3 anak beruang, 4 anak harimau, 5 anak buaya, 6 anak kuda, 7 anak monyet, 8 anak burung, 9 anak tupai, dan 10 kupu-kupu Totalnya ada 55 teman Rino sekarang Wah rumah Rino ramai sekali hari ini Ibu terkejut melihatnya Rino mengajak banyak teman Rumah Rino jadi ramai Dengan teman-teman baru Satu, dua, tiga, empat, lima, dan 6 Semakin banyak teman Tujuh, delapan, sembilan, 10 Semakin banyak teman Sahabat ceria Sahabat ceria Alangkah menyenangkan sekali ya Jika kita memiliki banyak teman Oleh karena itu Kita harus menjadi anak yang baik Agar kita memiliki banyak teman Tapi sayang sekali sahabat ceria Kita harus berpamitan dengan Rino dan juga teman-temannya Karena sudah 15 menit berlalu Dunia ceria menemani sahabat ceria di rumah Seperti biasa Kak Sabrina tidak akan pernah bosan Untuk mengingatkan sahabat ceria di rumah Yuk rajin-rajin membaca buku Minimal 15 menit setiap hari ya Sahabat ceria di rumah masih ingin menyaksikan tayangan dari dunia ceria Tentu bisa Ayo kalian langsung saja ya Kunjungi youtube channelnya dunia ceria The ITV Jangan lupa juga ya sahabat ceria Untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga untuk follow instagramnya dunia ceria Di at dunia ceria underscore the ITV Sahabat ceria Kak Sabrina ada tebak-tebakan nih untuk sahabat ceria di rumah Siap? Ini dia pertanyaannya Sahabat ceria di rumah masih ingat Rino itu adalah hewan apa ya? Ayo gampang kan pertanyaannya Bagi kalian yang mengetahui jawabannya Langsung saja ya Tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar Youtube channel dunia ceria The ITV Kak Sabrina tunggu ya Sahabat ceria Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya Dadah Rino ingin bermain Tapi ia tak suka sendiri Lalu ia pergi ke dalam hutan Dan bertemu dengan banyak teman Oh senangnya Oh senangnya Bertemu dengan banyak teman Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya